Seorang ibu dan anaknya terjatuh ke sungai dari atas jembatan gantung Muhara yang berada di desa Ciladaun, kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Sedangkan sang suami masih sempat meraih papan jembatan dan bergelantungan di jembatan. Kejadian bermula saat Yadin bersama istri dan anaknya hendak menyeberangi sungai Ciberang melalui jembatan gantung dengan menggunakan motor. Mereka terpaksa melintasi jembatan ini karena jembatan Muhara terputus dan belum diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Banten. Namun saat melintas, motor yang dikemudikan Yadin terpeleset dan terperosok. Sang ibu dan anaknya pun langsung terlempar ke sungai yang berjarak lebih dari 5 meter dari jembatan. Warga yang berada di sekitar jembatan langsung berlarian dan berusaha menolong korban. Menurut sang kepala desa, kondisi korban yang terjatuh ke sungai hanya mengalami luka ringan. Di pagi sekitar jam 9 ada yang jatuh di daerah situ memang dia mau melintas gitu ya. Memang kondisinya dia lagi licin gitu dan memang membawa istri dan anaknya. Dan tadi itu istri dan anaknya jatuh dan istri dan anaknya jatuh. Tapi dia untuk suaminya itu, bapaknya itu memberi gelanggungan di jembatan. Jembatan Gantung ini merupakan jembatan swadaya yang dibangun oleh warga sejak terjadinya banjir bandang di daerah ini di awal tahun 2020 lalu. Ariel Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Ebat.